ini gue mau bunuh diri yuhuu yuhuu hey biasanya kita kalo main games android atau games mobile kita mainnya di handphone tablet dan kadang juga di laptop tapi pernah gak kalian nyobain main games mobile di pc dan pake lebih dari satu monitor di video kali ini gue mau nyobain main games mobile di file di pc dan pake 3 monitor dan nanti gue bakal ngasih tau cara settingnya dan bagaimana cara biar performanya optimal oke ya buat mainin aplikasi atau game android di pc kita butuh yang namanya emulator nah disini gue pake emulator android yang namanya nox gue pake ini karena pengaturan yang lumayan gampang dan fleksibel buat multi monitor buat yang belum punya softwarenya bisa download dulu emulatornya di noxandroidemulator.com dan langsung aja install seperti biasa kemudian buka aplikasinya ya setelah masuk ke aplikasinya langsung saja kita ke playstore download game dan download game yang kita mau dan jangan lupa juga untuk update google play biar semua game bisa jalan nah disini gue udah download beberapa game yang nanti bakalan kita coba dan yang paling penting disini adalah untuk pengaturannya sekarang kita masuk ke pengaturan jadi pengaturan ini penting biar game yang kita mainin nanti bisa lancar jaya yaitu mengatur penggunaan hardware seperti prosesor dan ram untuk caranya ikuti langkah berikut ini yang pertama klik icon setting yang ada di kanan atas ini nah dan setelah keluar jendela sistem setting seperti ini pilih bagian advanced setting kemudian masukkan jumlah core processor dan ram yang mau dipake dan jangan lupa pastikan dulu jumlah core dan ram komputer kalian jika tidak tau jumlahnya bisa kalian tekan tombol keyboard win atau windows plus R kemudian tulis di ekdiak dan tekan enter nah dan sekarang kita lihat pada bagian processor dan memory disini tertulis 4 cpu ini berarti processor yang saya pake ini punya 4 core dan di bagian memory ada 8192 MB berarti jumlah ram yang saya punya adalah 8 giga dari sini bisa kita tentukan jumlah core dan ram yang mau dipake untuk core bisa kalian pake semua jadi disini saya pake 4 core dan untuk memory disini gue pake 5 giga disini kalian jangan sampe terlalu banyak menggunakan memori karena memori ini sebagian digunakan untuk windows jadi kalau kebanyakan nanti windowsnya gak ke bagian memori dan ngambek alhasil nanti komputernya bisa hang ya jadi disini gue tulis 4 core dan untuk memori 5120 dan jangan lupa juga disini harus ditulis terus kelipatannya 1024 jadi kalau kurang atau lebih sedikit saja nanti bisa balik ke 1 giga lagi atau seperti pengaturan awal ya dan 5120 ini adalah 5x1024 dan kalau sudah selesai kita klik save dan restart aplikasinya dan dilihat lagi jadi isinya sudah seperti yang kita tulis tadi atau kembali seperti asal yaitu untuk core dan memorinya tadi jika CPU ini kembali ke satu lagi berarti fitur VTX di komputer kalian belum dinyalain atau malah mungkin gak support untuk mengetahui support atau enggaknya bisa kita cek dengan aplikasi leomooncpv semua link download aplikasi bisa di cek di deskripsi setelah di download langsung saja buka leomooncpv tadi dan kemudian bisa kita lihat di sebelah kiri dan kanan ini ini biasanya tertulis AMD atau Intel V support tergantung prosesor yang kalian pakai ini saya pakai AMD jadi disini tulisannya AMD dan untuk sebelah kiri ini adalah informasi prosesor kita support VTX atau enggak dan sebelah kanan ini adalah info VTX nya sudah dinyalain atau belum jadi kalau sebelah kiri ini centang dan sebelah kanan silang kalian tinggal mengaktifkan VTX aja lewat BIOS untuk pengaturannya gak bisa saya jelasin ya karena pengaturan BIOS tiap komputer beda-beda silahkan cari cara mengaktifkan VTX untuk seri BIOS kalian dan buat kalian yang tab sebelah kiri ini silang kasihan deh lo ya seperti yang saya sebutkan tadi jika sebelah kiri ini silang berarti komputer ada gak support VTX dan kalau cuma satu core yang bisa dipakai mending gak usah buat main game karena nanti bakalan starter alias macet-macet ya selanjutnya kita masuk ke pengaturan resolusi jadi kita masuk ke start up setting ini dan jika kalian mau pakai satu monitor saja masukkan resolusi monitor kalian disini kita pilih custom dulu ya kemudian masukkan resolusi monitor kalian disini dan untuk DPI ini bebas dan untuk rekomendasi ini adalah 150-480 DPI dan jika kalian pakai monitor lebih dari satu masukkan resolusi total dari monitor jadi hitungannya panjang dari ujung sini sampai sini dikali sini sampai sini ya dan untuk monitor saya berarti disini 4340 x 1280 ya ini adalah resolusi monitor saya sebenernya ini gak nyampe segini cuman saya tambahin dikit biar nanti window nya bisa tertutup dan kemudian kita save dan restart lagi ya ini bisa kita lihat sekarang sudah berubah menjadi panjang ya sesuai dengan aspek rasio monitor gue ya jika udah kayak gini tinggal kita bikin full screen kalau buat yang kalau buat yang kalau kalian pakai monitor satu aja tinggal di klik full screen udah beres tapi kalau kalian pakai monitor lebih dari satu kayak gini nanti kita harus drag dari pojok sini ke pojok sini ke pojok sini dan jadi full screen sekarang kita coba main sekarang kita coba main game ini gue udah nginstall mobile lock ya mobile lock bro ya jadi gue nginstall ini cuma gue pakai buat ngetes aja ya dulu sempet nginstall pagi di install tapi siang udah gue hapus hahaha ya tau dirah kenapa ya ini tadi udah gue mainin cuma gue tinggal jadi ini tadi udah gue buka gue close dan gue buka ternyata masih jalan gamenya nah dan selanjutnya ngatur controller nya buat ngatur controller nya tinggal tekan control 1 nanti akan ada layarnya jadi gelap kayak gini nanti tinggal pilih aja tombol buat jalanin karakter dan attack dan sebagainya ya jadi misal kita mau pakai angka 1 untuk attack nya jadi nanti tinggal klik kiri di attack ini kemudian tekan angka 1 misalnya disini juga dan disini saya mau pakai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti nanti tinggal klik sini klik angka 2 sini 3 4 5 6 7 kemudian klik escape dan enter yes ya disini gue ngejalanin karakter atau analog nya ini pakai mouse jadi nanti kita nyerangnya pakai angka dan ngejalanin ngejalanin apa ngejalanin karakternya ini atau analog nya pakai mouse ya mantap bro gede dan buat main game ini juga lancar banget gak ada stunter atau lag lag nya sama sekali jadi mantap ini gue mau bunuh diri mampáp megbangin gue terus terus ehh mampus lo mana sih bawah enggak ada hero nya ehh namapa sih gue gue mampus Ya, sekian video dari gue hari ini Dan kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di komentar Jangan lupa klik like dan subscribe Mantap bro